Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Kepala Desa Payangus beserta perangkat desa yang hadir yang saya hormati Kepala Desa Sukajadi, Mantan Kepala Desa Sukamaju, Kepala Desa Kasai dan para Kepala Desa Kepala Desa yang sempat hadir yang tak kusebutkan satu persatu beserta keluarga dan rombongan yang saya hormati Ketua BPD dan anggota BPD yang saya hormati Bapak Sekretaris Kecamatan Sungai Rotan Kanda Tata Hamid SHMH beserta keluarga Kanda Hadi Yono Sarjana Hukum Anggota DPR di Kabupaten Muara Inim dari Praksi Golkar beserta rombongan dan keluarga yang saya hormati Aku Kak Yono banyak pejabat-pejabat yang tahu bahkan aku tahu gila Para pejabat yang ada di ruang lingkup Kabupaten Muara Inim Gani Cuma yang jadi masalah para pejabat itu tak katek yang tahu dengan aku Hadratul Mukarrumin, para alim, ulama, haji, hajah, ustadz dan ustazah, kori dan kori ah, da'i, da'iah Para pemuka dan tokoh agama, kori kita tadi Saudara kami pahmi sarjana pendidikan Sarjana pendidikan yang sangat saya muliakan Sahibul Hajat kita pada pagi menjelang siang ini Keluarga besar Pak Herlani dan Ibu Heti Puspita Yang telah mengundang kita dalam rangka resepsi hitanan Putra beliau Muhammad Parahan Supadil Benar, Kak Amid? Lama aku ngapalnya tadi Yang sekarang bersanding di tengah-tengah kita Beserta kedua orang tua dan mertua masing-masing Kalau melihat orang tua Dari sahibul hajat kani bapak ibu Mertuana Khususna ibu Kita terkenang, aku terkenang dengan umat kita Kalau kita ngelik ibu-ibu yang hadir Kita ingat dengan ibu-ibu kita Cuma begitu ngelik biduan tadi Tak terkenang pula dengan bini di rumah Semoga Ananda Muhammad Parahan Supadil Kani menjadi anak yang soleh Membanggakan, mengagumkan dari dunia sampai akhirat Murah rezeki, jauh dari segenap balak dan bencana Sehat jasmani dan rohani Dimantapkan iman dan Islamnya Dan kita doakan semoga Muhammad Parahan Supadil Kani cepat dinjuk oleh Allah adik baru pula Agar pecah ngundang kita Merhaban Lagi Cuma huji Pak Herlani Kanitat aku alasan Be Resepsi hitanan memang tujuan Tapi tujuanku sebenarnya Aku leh nak duaan Dengan istriku di depan orang benyak Di dusun Payangus Kanilah lama kami tak duaan Memang kita sepakat Pak Pak Herlani Ibu Hati Puspita Memang pasangan yang serasi dan cocok Selalu gelap pantun disampaikan itu Burung gagak Burung gelatik Anak ular dalam muara Pak Herlani belaga Ibu Hati Puspita cantik Pecah pasangan Rizki Bilar Dan Lesti Kejora Cuma huji Ibu Hati Puspita Aku disamping duaan ustad Tujuanku sebenarnya Orgen kani oleh nak nagehi sokonganku Yang kunjoan di orang Payangus Selama kani Yang nyokong gula Teluk nyokong ayam beras itu Mentak katek orgen Tak dibayar orang Semoga rumah tangga mereka Akan menjadi rumah tangga Idaman dari dunia Sampai akhirat Amin Ya Rabbal Alamin Orgen Tunggal Cabi Cahaya Bintang Yang telah menghibur kita Beserta tujuh orang Eh sembilan orang Biduan pendukungnya Seperti kata Pak Tata Hamid Tadi ada tujuh yang asli Dua yang palsu Semoga ini menjadi pahala Yang ini diberikan kemudahan Dan murah rezeki oleh Allah Ta'ala Agar pacar melibat Bejuk yang agak longgar Amin Ya Rabbal Alamin Kalau kamu membuat kolam Jangan lupa sanitasi Pakan nutrisi dan Asupan Oksigen Kalau kamu membuat kolam Jangan lupa sanitasi Pakan nutrisi dan Asupan Oksigen Kalau memang Orgen Cabi Siang malam Maka kalau tak lemah Kalau amplokiai Dengan Kori itu Tak sama dengan Sataran Orgen Bapak Ibu Hadirin Walhadiroh sekalian Rahimakumullah Banyak yang nak Kusampaian Karena lah sepakat Melalui konsepsi Dengan panitia Kani sampai setengah Dua kan panitia Itu doa Walaupun kita Tak tahu artinya Ibu Bapak Setiap Habis sholat Kau muslimin Itu pasti Meca itu Kalau kita Sholat berjamaah Imamlah meca Doa itu Legat itu Berarti doa Itulah nak sudah Inti doa itu Minta selamat Dunia Minta selamat Akhirat Dan jauh Dari siksa Api neraka Lemak dunia Lemak akhirat inti Nah nak lemak Apakah boleh Dianjurkan agama hidup Kita untuk Lemak dunia akhirat itu Yang tak jadi Dalam agama itu Nak lemak biaya Nah itu tak jadi Orang tua Sara nyari harta Giliran anak Tinggal berjual tanah Nyual rumah Nyual kebun Tak kerawan Umat wepak Dalam kubur Bertangisan Itu kan nak lemak biaya Setiap Makhluk hidup Di muka bumi kami Kepengen lemak Apalah lagi Manusia Ibu bapak sekalian Setiap Konsepsi dan lini Kehidupan Pasti nak lemak Orang Begewek Bejemur Berujan Lemak Kelak Kalau banyak duit Apa yang Tubuh beli Pacak mudah Kalau banyak duit Nak lemak Budak sekolah Dari bangku Paut Sampai perguruan Tinggi Lemak Kalau Budak Belajar Ritual Lemak Banyak ilmu Kalau Banyak ilmu Walaupun tak Berduit Banyak Lemak Bahkan Orang nikah Ibu bapak sekalian Itu Uleh Nak Lemak Termasuk Orang Berebut Nak Jadi Pejabat Itu pun Uleh Nak Lemak Desa Desa Rombongan Waktu Pisi Misi Untuk Bangsa Negara Dan Agama Pada Kesimpulannya Itu Lemak Sebab Sifat Manusia Kalau tak Lemak Berhenti Ibu bapak Cuma Gelak Omongan Sarah Jadi Pejabat Makar Ini Bukan Pecak Dulu Cuma Habis Periode Nyalon Lagi Itu Lemak Nah Tak Tau Lemak Di mana Di rumah Tanggai pun Ibu bapak Orang nikah Berlaki Berbini Oleh Nak Lemak Lemak Menada Laki Ada Yang Melindungi Ada Imam Sebagai Patokan Lemak Menada Bini Nak Makan Ada Yang Masaan Ada Ada Yang Nyucian Waktu Tidak Ada Yang Ngawani Kalau Sakit Demam Ada Yang Ngorok Ada Yang Ngurusi Lemak Sifat Manusia Kini Kalau tak Lemak Cerai Benyak Kan Para Artis Selebriti Di TV Cerai Karena Tak Lemak Ngapa Kau Cerai Dengan Bini Tak Lemak Ustaz Bini Kutub Tak Paca Berisak Makan Paling Paling Orang Teluk Bebar Riyari Kalau Ada Lebih Duit Meli Nasik Serba Sepuloh Sudah Memasak Tak Lemak Mana Rewel Pula Memalam Malam Tak Berhenti Benceca Kiria Dia Mulai Asak Ngomong Ngayik Liur Keluar Asak Diparai Kepala Tamis Tak Lemak Kalau tak Lemak Manusia Berhenti Pun Tak Terkecuali Kita Kesimpulan Memiliki Anak Keturunan Laki Laki Maupun Perempuan Tujuan Anak Lemak Satu Satunya Harta Ibu Bapak Sekalian Yang Akan Membela Kita Dengan Bin Lisan Di Padang Mas Adalah Anak Anak Yang Soleh Yang Akan Keluar Dari Mulut Doa Rabi Pirli Dari Dunia Kiriman Doa Itu Datang Umat Bapak Dibakar Oleh Api Neraka Panas Terik Padang Masar Dengan Matahari Sejengkal Di Pucuk Kepala Itu Pacak Langsung Teduh Dan Sejuk Seketika Maka Ibu Bapak Walaupun Mungkin Anak Kita Tak Berduit Banyak Tak Apa Walaupun Mungkin Ia Tak Sekolah Tenggi Tak Katik Jabatan Dan Kedudukan Bahkan Tidak Dihargai Tak Apa Tapi Takutlah Kamu Manakala Anak Kamu Tak Pacak Ngaji Tak Pacak Solat Masih Ingatkan Pernyataan Kontroversial Profesor Habibi Waktu Beliau Masih hidup Waktu Istri Beliau Tercinta Meninggal Dunia Haja Ainun Beliau Berkata Andai Waktu Pacak Diulang Aku Tak Sekolah Ke Jerman Aku Tak Kan Belajar Teknologi Membuat Pesawat Kalau Waktu Pacak Diulang Dari Kecek Aku Nak Belajar Ngaji Dan Solat Karena Begitu Detik Keluarga Sakaratul Maut Kita Mendekati Mati Kita Nak Dicabur Oleh Malaikat Maut Malaikat Israel Yang Dibutuhkan Bukan Ilmu Teknologi Bukan Ilmu Dunia Tapi Anak Yang Pacak Mimbing Umak Bepakna Waktu Umak Memegang Tangan Umak Tangan Bepak Bak La Ilaha Illallah Ma La Ilaha Illallah Uji Nabi Man Kola La Ilaha Illallah Akhiru Kalami Hidah Holal Jannah Manakala Kalimat La Ilaha Illallah Akhir Hayat Nabi Maka Pasti Masuk Surga Itu Kata Nabi Dan Pasti Itu Umak Bepak Yang Mati Boleh Nangis Anak Yang Nunggu Boleh Nangis Tapi Percayalah Tangis Mereka Akan Menjadi Tangis Bahagia Karena Mereka Akan Bertemu Dengan Bangga Pada Pertemuan Selanjutnya Di gerbang Surga Kita Doakan Agar Anak Kani Muhammad Supadil Parhan Benar Muhammad Parhan Supadil Kani Menjadi Anak Yang Soleh Anak Yang Membanggakan Apa Ciri Anak Yang Soleh Itu Adalah Anak Yang Selalu Menyejukkan Hati Kedua Orang Tuanya Selalu Kita Maklum Dengan Penyampaian Tipe Anak Itu Ada Tiga Macam Yang Pertama Anak Tama Yang Kedua Anak Diam Dan Yang Ketiga Adalah Anak Yang Soleh Tipe Anak Tubuh Masuk Yang Mana Itu Jawaban Ada Pada Diri Kita Masing Yang Pertama Tipe Anak Diam Anak Yang Tak Ketek Kenda Nak Sekolah Peca Orang Tak Ada Nak Beleki Bebini Bicak Orang Tak Ada Kawan Kawan Alah Bia Bileki Bebini Gila Masa Gedis Tua Bujang Tua Tipe Anak Diam Ada Tipe Anak Tamak Yang Segela Harta Orang Tuan Anak Ya Mentang Mentang Umak Bepak Mati Dengan Dia Selalu Asa Asa Nak Minta Bagian Harta Beromong Umak Bepak Dulu Mati Mati Di Tangan Bukan Itu Tipe Anak Dia Anak Tamak Jabarkan Dewe Penjelasan Buka Yang Selanjutnya Tipe Anak Soleh Anak Yang Solehkan Yang Pertama Tanamkan Pengetahuan Agama Ingat Anak Yang Tak Pacak Ngaji Anak Yang Tak Pacak Solat Itu Akan Jadi Mudarat Untuk Umak Bepak Dari Dunia Sampai Akhirat Ninggali Anak Harta Tapi Ia Tak Tahu Dengan Agama Harta Yang Ditinggali Habis Tapi Kalau Anak Ditinggali Pengetahuan Agama Ngerti Dengan Tatanan Hukum Norma Agama Dan Negara Walaupun Tak Ketek Harta Maka Dipastikan Anak Itu Akan Memiliki Harta Yang Bertambah Dan Bertambah Benyak Ibu Bapak Sekalian Oleh Karena Itu Kewajiban Orang Tua Tanamkan Pengetahuan Agama Orang Pacat Ngaji Pasti Pacat Nyanyi Tapi Orang Pacat Nyanyi Belum Tentu Pacat Ngaji Kita Kadang Nak Ngeremehan Kalau Anak Nak Sekolah SD Bejuk Baru Tas Baru Buku Baru Topi Baru Sepatu Baru Giliran Budak Belajar Ngaji Ikrok Buruk Kepiah Buruk Buruk Ngaji Tiga Bulan Tak Di Bayar Meremehkan Agama Selanjutnya Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Itu Adalah Menghitankan Anak Laki Laki Dan Perempuan Dalam Agama Kita Harus Dihitan Cuma Hukum Hitan Bersunat Bagi Perempuan Itu Sunat Tapi Untuk Laki Laki Wajib Kalau Tubuh Merasa Jentan Wajib Bersunat Tapi Betina Itu Sunat Dalam Hadis Riwayat Dari Anas Bin Malik Rasulullah Sallallahu Alayhi Wassalam Bersabda Kepada Umu Atiyah Bahwasanya Hitan Perempuan Itu Bertujuan Agar Ceria Wajahna Dan Menyenangkan Suami Serta Mengurangi Menetralisir Nafsu Yang Berlebihan Itu Hadis Riwayat Yang Disohekan Oleh Syekh Albani Silahkan Buka Kitab Hadis Nah Cuma Aku Tak Mendelam Nian Kak Keaman Hitan Hitan Betina Itu Dimana Yang Ditetak Itu Yang Perlu Karena Hukumna Juga Sunat Itu Kalau Laki Laki Itu Hukumna Wajib Berawal Dari Syariat Nabi Allah Ibrahim Tapi Jangan Salah Seluruh Para Nabi Dan Rasul Itu Segala Nabi Ibrahim Itu Besunat Kontroversial Luar Biasa Al Hitana Ibrahim Ba'da Samanina Sana Wah Tatana Bil Kodum Hitan Nabi Ibrahim Itu Ba'da Samanina Sana Setelah Umur Beliau Itu Melebihi Dari Lapan Puluh Tahun Setelah Lapan Puluh Tahun Wah Tatana Bil Kodum Bil Kodum Beliau Berhitan Dengan Kapal Jadi Kalau Bapak Ibu Ngerasa Panatik Nian Aku Ustaz Tahun Nak Nur Para Nabi Nian Aku Nak Besunat Pecak Nabi Ibrahim Nak Pakai Kapal Jadi Jadi Cuma Kalau Habis Jangan Nyalakan Orang Tujuan Hitan Itu Kan Mengikuti Sunnah Rasul Dan Menurut WHO Ada 77 Macam Penyakit Yang Ada Di Ujung Hitanan Itu Karena Itu Tujuan Hitan Bagi Laki Laki Itu Untuk Menjaga Kebersihan Jadi Ibu Bapak Awak Kurus Tak Gemok Kece Itu Tapi Kalau Iyalah Sudah Disunat Itu Meruah Peruah Pecak Balon Disebu Gemok Kenapa 70 Macam Lebih Penyakit Ujung Sunnah Itu Hilang Jadi Ibu Ibu Kalau Ada Bepak Bepak Kece Awak Kurus Penyakit Ketek Makan Gelak Saranku Cuma Jangan Nyalakan Aku Coka Sunnah Lagi Karena Orang Yang Sudah Disunat Itu Dan Kani Adalah Al Khomsun Fitratu Muslim Khomsun Fitrah Nah Orang Islam Itu Ada Lima Yang Pertama Al Hitan Besunat Oleh Karena Itu Ibu Bapak Sekalian Payo Kalau Kita Tak Tahu Dengan Syariat Sunnah Kani Kita Melinian Kita Piki Bab Besunat Itu Agar Kita Tak Ada Salah Dalam Menerapkan Apalagi Fitrah Umat Islam Itu Yang Keduanya Wal Istihdat Apa Mencukur Bulu Kemaluan Kan Ini Yang Ada Kemaluan Dirapian Setiap Empat Puluh Hari Sekali Itu Dibersihan Dirapian Jangan Nyurah Hura Bersihan Dewi Aku Tak Pacak Membahaskan Ini Karena Harilah Siang Yang Kedua Yang Ketiga Wakos Saribi Mencabut Bulu Ketia Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Dalam Sirah Nabawiyah Itu Waktu Di Padang Aropah Waktu Magrib Menghadap Tiblat Mengangkat Tangan Tinggi Tinggi Beliau Berdoa Kepada Allah Waktu Detik-detik Menjelang Perang Badar Beliau Juga Masuk Kedalam Rumah Kamar Beliau Mengangkat Tangan Beliau Tinggi Tinggi Waktu Tengah 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 Malam Menurut Riwayat Abu Ubaidah Ibnu Jarrah Beliau Berjalan Ketengah Tengah Kuburan Beliau Berdoa Dengan Mengangkat Tangan Tinggi Tinggi Karena Beliau Memakai Jubah Yang Longgar Akhirnya Kelihatan Kelek Beliau Bersinar Putih Cemerlak Jadi Ketihak Nabi Itu Putih Kalau Tubuh Merasa Umat Nabi Jangan Sampai Ketihak Hitam Nama Mana Ustadz Aku yang Ketihak Kanca Cabuti Setiap Empat Puluh Hari Sekali Kalau Ada Laki Minta Cabuti Laki Sudah Nyai Selama Nunggu Nak Angkat Itu Kalau Ada Bini Minta Cabuti Dibini Tak Masalah Saling Cabuti Orang Tak Atau Menyabut Dibini Tak Masalah Mencabut Bulu Ketihak Yang Selanjutnya Taklimul Asfar Merapikan Kumis Ustadz Kani Kumis Kunian Tapi Rapian Jangan Tak Terbeda Lagi Mana Kumis Mana Bulu Hidung Asak Minum Kopi Sampas Kopi Lekat Di Kumis Tak Maju Rawat Kumis Itu Dengan Sebaik Baik Dan Yang Terakhir Witrah Manusia Itu Naptul Abad Adalah Memotong Kuku Minimal Setiap Hari Jumat Kita Potong Dan Kita Rapikan Karena Di Ujung Kuku Ada Tempat Setan Bertengger Dan Bertanggal Apapun Alas Kita Kita Uman Islam Kalau Mati Kuku Panjang Wajib Untuk Ditetak Karena Malah Ekat Benci Dengan Umat Islam Yang Kukuna Panjang Nah Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Yang Selanjutnya Adalah Memberikan Contoh Teladan Yang Baik Ngomong Lanjut Belek Belek Karena Maklum Lah Sama Lapar Kita Bapak Ibu Sekalian Cuma Aku Ladas Kondangan Dipayangus Karena Begitu Benya Ambi Memang Keluarga Benya Penduduk Narama Suma Terhalang Waktu Tadi Pandemi Kondangan Dipayangus Begitu Kita Kondangan Sudah Ceramah Disamping Amplok Adetulah Lauk Makan Di Sang Ngoyor Belek Memberikan Contoh Teladan Yang Baik Terhadap Anak Contoh Teladan Itu Kalau Kita Nak Ngomongan Isi Rumah Tange Jangan Para Anak Nak Bepakaian Yang Hot Itu Jangan Para Anak Nak Kemarahan Di Laki Nak Kemarahan Di Bini Pun Jangan Para Anak Karena Anak Itu Adalah Selalu Ia Akan Hubut Taklik Ia Akan Senang Mencontoh Dan Meniru Mangkau Ini kan Gaya Manusia Ibu Bapak Aneh Ajaid Gaya Manusia Yang Menurut Tubuh Dulu Nijiat Makari Malah Jadi Trend Dan Trendy Kelih Budak Budak Muda Itu Kadang Kadang Rambut Ata Kuning Pecak Dikira Pikuah Bakso Ujina Belagak Itu Kadang 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 Kalau kita Kekota Di Lampu Merah Itu Manusia Manusia Silver Cuma Kekelekan Matabie Ujina Belagak Coba Bayangkan Aku Selalu Mepikir Andai Kata Budak Kani Silver Begitu Lahir Kalau Beleri Bidan Yang Menolong Kelahiran Itu Kita Selalu Menganggap Sesuatu Itu Tebelek Mak Karini Kalau Lebaran Hari Raya Silaturahim Itu Mak Karini Isik Dengan Jalan 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 Kemana Pasti Umat Mak Karin Nak Pergi Mandi Apa Di rumah Itu Tak Pernah Mandi Mak Karin Tren Mandi Sama Orang Banyak Petunggal Mandi Di Laut Bayeran Tak 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 Tapi Karena Tren Tahan Keluar Duit Nak Nak Pergi Mandi Tren Kita Kepengen Bekawan Dengan Artis Lah Banyak Kawan Artis Kepengen Bekawan Dengan Pejabat Lah Banyak Kawan Pejabat Kepengen Bekawan Dengan Toke Orang Berduit Setelah Segala Manusia Dikawani Akhirnya Bekoto Dengan Boya Bekoto Dengan Gejah Aneh Manusia Makari Bejuta Juta Habis Duit Untuk Ziarah Kemakam Para Wali Itu Berminggu Berminggu Bbulan Bbulan Apa Itu Salah Cuma Kadang Umak Dewi Tinggal Seduh Sunta Olah Diayawi Itu Salah Karena Wali Yang Tersembunyi Tanpa Gelar Itu Adalah Doa Ibu Dan Bapak Maka Ngenjuk Teladan Kepada Anak Itu Contoh Teladan Yang Baik Kalau Nak Bebelah Laki Bini Tak Usah Di Umbar Ke Media Sosial Maka Ini Olah Gewena Benar Ia Makan Dipoto Ia Nak Minta Kondangan Bepoto Di Upload Ke Media Sosial Nak Minta Tomen Like Itu Nak Ngapa Kita Separa Orang Setuju Dan Senang Dengan Tubuh Tak Usah Nak Minta Pengakuan Apalagi Bebelah Laki Bini Seperti Para Artis Itu Men Artis Tak Usah Diturut Ia Bebelah Laki Bini Banyak Follower Yang Nonton Bapak Sekalian Kita Pacak Mempilter Dan Menyaring Nah Dan Gaya Boleh Kita Kembangkan Tapi Jangan Sampai Keluar Dari Sari Agama Mak Karin Ini kan Kasus Kasus Selingkuhan Perceraian Sedang Marak Dan Marak Marak Nah Pacak Jadi Sebuah Kebanggaan Kalau Pacak Jadi Single Paren Bangga Sudah Nikah Cerai Bangga Nikah Cerai Bangga Padahal Itu Satu Diantara Yang Halal Dan Dibenci Allah Adalah Perceraian Oleh Karena Itu Ibu Bapak Sekalian Kita Nak Nyontoh Nyontoh Itu Contoh Tapi Saringlah Jangan Sampai Keluar Dari Kaidah Agama Sesuaikan Kemahuan Dengan Kemampuan Kita Kadang Kadang Tak Nyesuaian Kemahuan Dengan Kemampuan Lah Tau Gw Laki Pas Gaya Bini Lebih Dari Biduan Gincu Terjeler Oleh Abang HP Besak Dari TV Gaya Nyeci Sekolah Kiler Pecak Tak Mati Lagi Cuma Tiap Minggu Terpaca Nunggu Rumah Oleh Ditagi Duit Mekar Hidup Kani Ibu Bapak Sekalian Real Apa Adena Aku Selalu Ngomong Dulu Kalau Dulu Orang Berbut Minta Kataan Berduit Tapi Mekar Ini Orang Berbut Minta Kataan Miskin Ngapa Begitu Didatai Miskin Paca Nenap PKH Dengan BLT Hidup Kani Ibu Bapak Sekalian Tanamkan Selalu Ihlas Semata Karena Allah Karena Kita Kani Cuma Sambilan Sambil Nunggu Mati Apapun Itu Karena Allah Bersiaplah Kita Kalau Sudah Bukan Karena Allah Pasti Kecewa Tapi Kalau Karena Allah Kita Akan Bahagia Termasuk Tauhsia Agama Karena Allah Dosa Besak Kalau Ada Kiai Ceramah Mengharapkan Imbalan Tapi Lebih Berdosa Kalau Ada Yang Undang Kiai Tak Nenjuk Imbalan Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh